Sebaik-baik ilmu yang kita ajarkan adalah Al-Quran Kata Al-Munawi dalam Faizul Qadir Khairul muta'allimina wal mu'allimina Man kana ta'allumuhu wa ta'alimuhu fil Qur'an Sebaik-baik orang yang belajar Dan sebaik-baik orang yang mengajar adalah Orang yang mempelajari Al-Quran Dan orang yang mengajarkan Al-Quran Banyak hal yang kita pelajari Banyak ilmu yang kita pelajari Tapi ilmu yang paling baik yang kita pelajari adalah Al-Quran Banyak kita sebagai guru Tapi pelajaran yang paling baik yang kita ajarkan adalah Ketika kita mengajarkan Al-Quran Terkadang ada orang menjadi dosen di universitas Menjadi guru di sekolah Ketika di rumah malam-malamnya Dia mengajarkan Al-Quran Mengajarkan TPA Ketahuilah bahwa Profesi dia sebagai pengajar TPA di malamnya itu Itu lebih mulia Di sisi Allah daripada Profesinya sebagai dosen Yang tidak mengajarkan Al-Quran di Kuliah atau di tempat dia mengajar Sebaik-baik ilmu yang kita ajarkan adalah Al-Quran Sebaik-baik ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quran Oleh karena tidak ada kata terlambat Dalam mempelajari Al-Quran Para sahabat Kata Imam Bukhari Mereka belajar Ala Al-Kibar Di usia yang sudah tua Mungkin sebagian orang Ini kebanyakan mungkin ikut pemuda Sandainya ada orang tua Ingin belajar Al-Quran Maka ahlan wa sahlan Tidak ada kata terlambat Bahkan Mati dalam keadaan sebagai pelajar Al-Quran Itu jauh lebih mulia daripada Mati dalam keadaan Tidak sebagai pelajar Al-Quran Dan tidak pula mengajarkan Al-Quran Apalagi Kalau orang tua seperti itu Maka apalagi kita sebagai Generasi muda Maka tidak ada kata terlambat Dalam mempelajari Al-Quran Dan perlu diperhatikan disini bahwa Menjadi pengajar Al-Quran Itu bukan Sebuah keterpaksaan Tapi hendaknya menjadi Pilihan Saya mengajar Al-Quran Karena saya merasa inilah Pekerjaan yang paling mulia Pekerjaan para nabi dan rasul Kata Al-Munawi Fakada khairun nasi Baadan nabiye Namun ishtaghal abih Makanya Oleh karenanya Demikian pula Sebaik-baik manusia Setelah para nabi adalah Yang menyebukkan diri dengan Al-Quran Karena nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di antara yang beliau lakukan adalah Wa yu'allimuhumul kitab Beliau mengajarkan kepada umatnya Al-Kitab Al-Quran Itu profesi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Banyak orang Menjadikan Ya Pekerjaan sebagai Pengajar Al-Quran Sebagai pilihan terakhir Daripada nganggur Yang tidak apa-apa Menjadi pengajar Dan sebagainya Ini Bukan hal yang Yang Terpuji Meskipun itu bagus Tapi lebih baik dari itu Ketika kita menjadikan Al-Quran Sebagai pilihan utama kita Baik dalam mempelajarinya Maupun dalam Mengajarkannya Dan sebagainya Terima kasih telah menonton!